Ronaldo ngamuk ke supporter hingga desak ganti wasit, mungkinkah efek dari balondor? Cristiano Ronaldo tampak begitu emosional pada laga Al Nasser vs Al Etifak pada babak 16 besar Kings Cup musim 2023-2024 pada Rabu 1 November dini hari waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai tuan rumah, Al Nasser sempat kesulitan untuk mencetak gol ke gawang Al Etifak. Beruntung Sadio Mani sukses mencetak gol pada babak perpanjangan waktu dan memastikan kemenangan Al Nasser 1-0 atas kuad arahan Steven Gerrard itu. Mantan pemain Real Madrid itu sudah marah-marah di babak pertama. Ia meminta pengawas pertandingan untuk mengganti wasit sesaat sebelum turun minum. Ronaldo menilai kinerja wasit Piero Massa tak profesional usai menganulir gol Anderson Taliska. Sejurus kemudian wasit tak lama kemudian Taliska pun di kartu merah. Ronaldo tak bisa menyembunyikan kekesalannya dan membuat isyarat pergantian pemain dengan menunjuk wasit. Selain itu emosi Ronaldo juga meledak karena ulah supporter Al Etifak. Momen itu terjadi saat Ronaldo berniat mengambil lemparan ke dalam mendekati tribun supporter lawan. Ronaldo meletakkan jari telunjuk ke mulut yang ditujukan ke arah tribun pendukung Al Etifak. Ia juga memberi gestur untuk tenang kepada kelompok supporter tim tamu. Ronaldo memang sering disoraki nama misi oleh pendukung lawan saat Al Nasser berlaga. Kali ini CR7 tampak benar-benar kesal dan menanggapi cemo'o fans Al Etifak. Banyak kalangan menilai kekesalan Ronaldo terjadi karena faktor misi yang baru saja dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2023 pada Senin 30 Oktober waktu Paris. Ini menjadi penghargaan Ballon d'Or ke-8 bagi misi sekaligus menjauh dari Ronaldo yang hanya mampu mengoleksi 5 trofi. Lionel misi buka suara soal rivalitas dengan Cristiano Ronaldo usai meraih Ballon d'Or 2023. Misi mengakui bahwa persaingan melawan Ronaldo sebagai kenangan indah. Lapulga juga mengatakan persaingannya dengan Ronaldo bisa dianggap seperti pertempuran yang positif. Itu hanyalah apa yang disebut pertempuran. Dari segi olahraga ini sangat bagus, kami saling memberi feedback karena kami sangat kompetitif. Dia selalu ingin mengalahkan semua orang dan memenangkan segalanya, kata misi dikutip dari AS. Itu adalah periode yang sangat menyenangkan bagi kami dan bagi orang-orang yang menyukai sepak bola pada umumnya. Saya pikir apa yang kami lakukan selama ini sangat mengagumkan, kata misi dikutip dari AS. Tetapi misi juga mengakui bahwa mempertahankan persaingan melawan Ronaldo di level sepak bola teratas sangat sulit. Yang mudah adalah mencapainya, namun yang sulit adalah mempertahankannya. Kami bertahan di puncak selama 10-15 tahun. Hal itu sangat sulit untuk dipertahankan. Itu luar biasa dan saya punya kenangan indah juga untuk semua orang yang menyukai sepak bola, ucap misi menambahkan. Terima kasih telah menonton!